Halo, selamat datang kembali bersama saya dan AE86 dan kita adalah The Earth Oke, jadi ini AE sudah kita mulai rakit guys, sudah proses rakitan Nah, dari belakang nih hatchback sudah terpasang semua, pintu hatchbacknya terus lampu-lampu, bumper semua sudah terpasang dan ini bumper semua sudah dibikin stripingnya sama ini, gue eksternior dulu ya sama samping juga stripingnya sudah dibikin nih, jadi ini garisnya mengikutin yang apex ya ini sudah kita tatas juga, nanti langsung mau polis jadi ini prosesnya dibarengin polis sama rakit, jadi sudah langsung jebret semua jadi oke, terus untuk kaki-kaki ini pelok sudah diganti T37 OG, ring 15, depan belakang ini PCD 4 sepe, jadi ini kita namain adaptor, jadi ini PCD nggak dirubah, jadi aman banget kalau nanti tiba-tiba dapat waktan AB gitu, oke ini pintu juga stripingnya sudah dipasang semua, list-list semua ini sudah kita cat, fitup doff dan dari samping ini fender juga sudah ada stripingnya nih, yang apex nah di depan juga ini pakai TE37 OG, dan ini tata fender yang belakang saja sudah ada masuk supaya nggak gesrot-gesrot ya, jadi ini buat ngebut-ngebut aman banget oke, terus untuk kemesin, karbon bro oh my god wow ini karbon, tapi ini memang ngelapis yang standarnya jadi kita belum menemukan ada yang jual kemesin karbon AE86, ya iyalah ya kalau dicatat terlaku kelamaan, dan ini mau pakai hood dumper jadi akhirnya nih, tetap kita, kabus yang standar kita karbonin, dan ini karbon asli ya, bukan karbon printing, gitu oke, dan untuk mesin, ini kita lagi prepare semua, ini soft cover sudah dicat, tutup header sudah dicat terus kabel ini kita mau rapihkan, kita mau semi-wire tuck, dan aki ini pindah ke belakang nanti, kita sudah siapkan kabelnya segala macam ini kita mau coba nyalain dulu, sambil menunggu ini perselang-selangan nih selang-selang juga belum datang dan nanti-nanti lampu mau dipasangin semua, baru, dan ini yang istimewa nih kodorat, 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 kodorat kodorat, 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 kodomahu, kodorat, kodorat apa sih namanya nih, radiatornya sudah diganti yang aluminum jadi untuk pentinginan, sekter pendinginan sudah aman banget ini sudah bakal mobilnya aman dari overheat dan ini tebel banget, ini kayaknya triple A dibandingin sama standarnya, standarnya itu paling tipisnya hani ini ini tebelnya Ini hampir kali dua guys Gokil, ini keren banget Terus ini hood dumper Darktail juga nanti karbon Udah ada di Kelar nih Dan kalian kalau mau lihat nih Sekarang kalau di kunci kontak Ini udah nyala Jadi ini Sudah terpasang Terus Dasgur udah terpasang Dasgur udah terpasang Karpet dasar udah terpasang Karpet dasar udah terpasang Plafon udah baru nih Plafon baru Interior Kita udah cat semua Jadi ini full baru Luar dalam Setir udah ada yang orinya Ini masih pake yang Momo Nanti kita ganti Terus door trim segala macem Udah dilapis ulang juga Jok juga Udah kita cuci Jadi full tetap standar OEM gitu Jadi Gokil sih Ini Shaldi banget Untuk di belakang Di belakang nih Kita Mungkin kemarin gak ketunjuk ya Cuman Cover cover bawah Apa Setback bawah nih Kita cat sudah Sewarna sama body juga nih Warna putih Dan Padahal Kita Dupin lagi Pake peredam Ini kita kasih peredam lagi Bawahnya Jangan Suara dengungan dari jalan Tuh gak keliatan Kedengeran sama sekali Jadi mobilnya tetap nyaman Dan nanti ini Semua ada tutupnya lagi Ada tutupnya lagi Jadi udah Clean banget Udah kayak ori semua Ini kalau ditutup juga Keren banget guys Keren banget Jadi nanti Ini ductel Ada disana Gue ambilin dulu ductelnya Oke ini ductel carbon juga Ini ductel carbon Nanti kita pasang disini Makanya ini untuk wiper Ini belum bisa dipasang wipernya Karena harus tunggu si ductel carbon ini dulu Nanti posisinya begini Gokil guys Kira-kira beginilah Nah gini nih Nah gini Jadi Gila ada ductel tuh Berubah banget mobilnya Ini bener-bener Tadinya botak Jadi bagasnya kayak kelihatan Lebih panjang Dan ini carbon Darang banget ya Kayaknya di carbon gitu Jadi Ini keren banget sih Ini keren banget Ntar gue simpen dulu Biar gak rusak Taruh disini aja deh Oke sip Jadi ini udah Ara-ara banget Udah ara-ara banget Ara-ara tuh apa sih artinya Udah ikeh lah Udah liatnya tuh Udah gokil banget Keren banget Dan ini Ini apa nih Oh kaca Si Arfi udah dateng kacanya Nanti kita update lagi guys Jadi udah fitting Udah bisa fitting Semua udah bagus banget Jadi Ini proyek-proyek kita tuh Udah mau pada beres Ini juga BMW udah naik ke lift Nanti mau diproses lagi Jadi ini Ae sih Gokil sih Ini Udah Keren banget Ini pokoknya ini salah satu Bisa dibilang signature ya Signature project dari kita Ini AL86 Mobil langka Dibikin keren banget Dan pokoknya nih Mobil tuh langka banget Tapi kita bisa kerjain tuh udah Selatu Kebanggaan sih buat kita gitu ya Jadi ini udah Keren banget Dan ini nanti gue mau cari tau Ini buat apa nih Polong Kalau nggak nanti kita tutup sih Sama itu kan buat wiper ya Air wiper Dia buang air Masuk kesini gitu ya Jadi udah lengkap Terus ini lampu Lampu ini Yang sudah di restore Sama Om Muhar Sama yang punya Jadi udah mengkilat lagi Tadi udah kusam ya Ini udah dibikin mengkilat lagi Terus untuk penelpot Tetep pake standar Penelpotnya pake standar Rory Cuma nanti kita Anti karat aja Penelpotnya Terus untuk Semua deck-deck bawah Dalam tuh udah dicat hitam Udah dicat hitam deck-decknya Bawahnya ini kayak gini Beranti karat semua Bisa dilihat ya Ini udah anti karat semua Sampai di daleman Daleman mesin juga udah ke set semua Deck bawah ini udah di anti karat juga Jadi ini kalau untuk mesin Tinggal nunggu Cover timing Timing belt Terus ada beberapa Belt-belt lagi Dan selang radiator Terus si Masang AC Kabel kebelakang Beres nih Udah siap gas For rem blong Pokoknya Mantap deh Ini gua udah gak sabar banget Gua pengen banget nih udah jadi Pengen gua setirin Gua bawa jalan Gua Pengen lah Seumur hidup gua Gua bawa L86 Kemarin bawanya cuman dari bawah Ke atas doang Itu aja udah Seringat dingin gua Gitu mobil Selangkah ini akhirnya gua bisa bawa gitu ya Jadi ini Bener-bener Bokil banget guys Bener Gila gua gak bohong Yang ini Satu-satunya Mobil yang Gua bingung gitu Ini Bisa jadi epic moment banget nih mobil Karena sebuah film Dan emang bentuknya juga Jadi yang gua seneng nih Ini mobil ya emang bentuknya bagus gitu Bukan karena di film jadi Bagus gitu Tetapi Pun gak di filmin Gua tetep suka nih mobil Beneran deh Ini karena bentuknya tuh sempurna banget gitu Apalagi flip-flop gitu ya Dan yang gua bingung Kenapa mobil nowadays gitu Mobil sekarang Kenapa gak ada yang flip-flop lagi Padahal flip-flop tuh Keren banget Berdua Jadi Ini batang-batang flip-flopnya Seperti yang gua udah bilang nih Udah di-chat intem semua Nanti gua gak sabar Pengen pasangin covernya Lampunya Itu Aduh Gokil deh Dan bumper juga udah di-chat ya Ini bumper depannya Ini bumper depannya Juga udah kita bikin Di list apexnya Udah semua Dan ini barang-barangnya Di sini semua Lampu segala macem Udah ditaruhin di sini semua Jadi Keren banget Oke Jadi Ini gitu Ini Nge-pay hood damper Juga kita udah pasang Jadi sebenernya ini tinggal perakitan sedikit lagi Finishing Koles-koles Mobilnya ready to go Yang lama itu nunggu part Karena ya Harus cari persamaan Gak mungkin lu cari di Tokped Timing belt Ae86 Gak mungkin Karena ya Gak ada yang nyetok juga Buat apa gitu lu setok Jadi gak ada Yang pasti nih Gua gak ada sabar banget Bentar lagi banget nih Bentar lagi banget Jalan Nanti kita langsung bikin vlog Kita bikin semi film Segala macem Pake nih Mobil gitu Jadi Pokoknya ini nanti Banyak banget konten Pake nih mobil Dan mungkin nanti kita ke Jakarta juga bareng Kita bawa mobilnya Bareng owner ya Pokoknya kalian tungguin aja Pokoknya Gokil deh Gitu Oke Jadi mungkin Pokoknya ini project dari R-Premium Kalian bisa langsung cek aja Setelah instagram kita Link ada disini Jangan lupa juga subscribe Dan komen Dan Pokoknya kita lagi ada promo di Shopee Cashback 25 ribu Gokil banget Setiap pembelian Apapun Kalian cashback 25 ribu Setiap pembelian baju ya Bukan beli bodi kit Baju Oke Jadi Itu deh topik Begini dulu Thank you for watching And be the best on earth Thank you guys Dadah Terima kasih telah menonton